Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Meski sedikit lelah, striker Persib ini bangga gabung tim Nas. Striker Persib Muhammad Dimas Derajat mengaku bangga dapat kembali memperkuat tim nasional Indonesia. Dia antusias mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda di Bahrain. Dimas Derajat menjadi anggota tim nasional yang akan memainkan dua pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Pertandingan tersebut merupakan laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan surat panggilan dari PSSI bernomor 4410 AGB 6099 2024 dijelaskan, Dimas dan kawan-kawan akan menghadapi Bahrain di Manama, 10 Oktober 2024, dan Cina di Qingdao, 15 Oktober 2024. Diharapkan yang bersangkutan sudah dapat bergabung di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2024 paling lambat pada pukul 18 WIB, ditulis surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Karena itu, Dimas tak ikut rombongan Persib ke Bandung sekembalinya dari Cina. Maung Bandung tiba di Jakarta pada Jumat 4 Oktober 2025 tengah malam. Dimas memilih beristirahat di Jakarta sebelum terbang kembali ke Bahrain. Dimas kemudian sudah bergabung dengan Tim Nasional Indonesia pada Sabtu 5 Oktober 2014. Squad Garuda langsung terbang ke Bahrain pada minggu, 6 Oktober 2024 dini hari. Meskipun jadwal padat dan sedikit waktu istirahat, Dimas tetap senang menjalaninya. Dia bersyukur masih dipercaya menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Tim Nas. Meski jadwal padat saya pasti senang dan bangga dan antusias mengikuti pemusatan latihan juga main di Bahrain dan Cina, dikata pemain beromor punggung sembilan ini dikutip dari laman Persib. Secara fisik, Dimas mengaku akan mencoba maksimalkan waktu istirahat yang dimiliki. Selama perjalanan di pesawat, dia memilih tidur untuk tetap menjaga kondisi tubuh supaya tidak kelelahan. Sedikit capek, tapi wajar karena perjalanan. Namun, 1-2 sudah kembali fit lagi, eh ucapnya. Klub Raksasa Malaysia Telat, Persib Bandung lebih rekrut mantan pemain Real Madrid. Langkah Johor Darul Takzi mendatangkan Jesse Rodriguez secara tak langsung mengikuti jejak Persib Bandung yang pernah mendatangkan ex-pemain Real Madrid. JDT kembali mengeberat panggung sepak bola Asia Tenggara usai resmi mendatangkan ex-pemain Real Madrid dan Paris Saint-Germain, PSG, Jesse Rodriguez. Pemain berusia 31 tahun itu didatangkan secara gratis usai kontraknya bersama Coritiba di Liga Brasil selesai di awal tahun 2024. Kehadiran Jesse pun semakin menarik perhatian dunia terhadap sepak bola Asia, khususnya di ASEAN atau Asia Tenggara. Menurut laman resmi Transformer, Jesse dikontrak JDT pertanggal 5 Oktober 2024, tetapi tidak diketahui kapan kontrak berakhir. Kepastian ini sekaligus memutus masa menganggur Jesse sejak Januari 2024 lalu usai kontraknya tadi perpanjang Coritiba. Dia telah bermain di klub-klub besar dan semua divisi teratas. Pemenang dua kali Liga Champions UEFA ini sekarang menjadi bagian dari keluarga JDT, ditulis JDT di laman resmi. Jesse merupakan produk asli Akademi Real Madrid. Pada tahun 2010 ia bergabung dengan tim U17 sebelum naik ke Real Madrid Castilla pada 2011. Dua tahun setelahnya atau pada 2013 ia resmi memperkuat tim utama Los Blancos di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Sayangnya karirnya di skuad utama Real Madrid tak begitu bersinar karena kalah saing dengan Cristiano Ronaldo. Jesse pun hijrah ke Perancis bergabung Paris Saint-Germain, PSG, pada 2016, setahun setelahnya ia dipinjamkan kelas Palmas. Begitu terus dipinjamkan ke klub-klub lain, mulai Stoke City, Real Betis, Sporting CP hingga benar-benar dilepas PSG pada 2020. Sempat berstatus tanpa klub sejak DMR 2020 hingga Februari 2021, sebelum dikontrak las Palmas lagi dan pada 2023 bergabung Ankara Gucu di Liga Turki. Setengah tahun di Liga Turki, Jesse melanjutkan karir di Sampdoria pada Februari 2023, meski hanya beberapa bulan setelah ia pergi pada Juli 2023. Dan kini, Jesse bermain untuk JDT, klub yang secara tidak langsung mengkuti jejak Persib Bandung dalam mendatangkan ex-pemain Real Madrid. Persib Bandung pernah merekrut ex-gelandang Real Madrid, Michael Asien, pada Maret 2017 usai sang pemain berstatus tanpa klub. Meski begitu karir Asien bersama Persib cukup singkat karena hanya menghabiskan satu musim sebelum pergi pada Maret 2018. Bersama Maung Bandung, Asien mencatat 29 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 1 sis dengan total 2043 menit bermain. Dua tahun setelahnya tepatnya pada 2020, Michael Asien memutuskan pensiun dari profesi pesepak bola profesional. Terima kasih telah menonton!